Anda masih bersama seputar AIN News malam pemirsa kekuatan usaha dan doa diakini bisa mewujudkan impian seorang manusia seperti yang dialami sahit warga parung kaupaten Bogor mimpinya untuk memiliki rumah layak huni akhirnya menjadi kenyataan bagaimana mimpi lelaki penjala ikan ini bisa terwujud? ini dia, liputannya hidup penuh keterbatasan harus rela dijalani sahit dan keluarganya dengan tabah sahit dan keluarga harus tinggal puluhan tahun di rumah yang sudah nyaris ambruk ini penghasilan sahit sebagai penjala ikan di danau dan buru di peternakan bebek hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari pria berusia 60 tahun ini tidak mampu memperbaiki rumahnya yang sudah tidak layak huni tersebut namun mimpinya untuk memperbaiki rumah tidak pernah putus melalui doa dan usaha akhirnya mimpi sahit menjadi kenyataan tim bedah rumah GTV bersama MNC Peduli dan Baitul Mal Muamalat datang untuk menyulap rumah tidak layak huni yang terletak di kampung Cogrek Parung Kabupaten Bogor ini menjadi lebih bagus, aman, nyaman, dan layak huni MNC Beruli bekerjasama dengan Baitul Mal Muamalat di program GTV Bedah Rumah dan kita membedah 12 rumah untuk membantu warga setempat yang memiliki rumah yang tidak layak menjadi layak tujuannya agar kami bisa meningkatkan tentunya perekonomian warga di tempat tersebut dan juga agar mereka juga bisa merasa lebih nyaman di rumah dan juga bisa support keluarga mereka juga bahwa kolaborasi sinergi antara BMM dan MNC Peduli bisa terus terjalin kemudian BMM juga bisa hadir terus di masyarakat untuk membantu rumah-rumah yang hari ini membutuhkan bantuan dari semua pihak agar mereka bisa hidup layak, mereka bisa hidup sehat menjadi kebutuhan primernya terpenuhi yang mudah-mudahan bisa menjadi keluarga atau rumah yang lebih baik lagi bahagia banget emang ini yang diimpi-impi sama saya dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah sekarang saya udah dikabulkan doa saya sama Yang Maha Kuasa Selain renovasi rumah, sahid dan keluarga juga diberikan modal usaha dan uang tunai jutaan rupiah diharapkan modal usaha tersebut dapat menjadi bekal sahid dan keluarga agar memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera Tim Liputan Ainews melaporkan